Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih setia di channel Pinangeran Youtube Kang Ayyub Kali ini Kang Ayyub memberitahukan 12 wanita hebat Cirebon Dan sebelum saya melanjutkan ke tokoh-tokoh wanita hebat Cirebon Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribernya Tokoh wanita hebat Cirebon 1. Sarif Fatima al-Baghdadi Atau Mimas Panat Agama Pasembangan Beliau, putri dari Sheikh Datul Kafe Dan istri dari Sunan Gunung Jati ini terkenal sebagai Wali Ruang Wali perempuan yang masyur Di Caruban Nagari Keilmuan agama beliau juga mumpuni Hingga diangkat menjadi pengajar di pesantren pesambangan Amparan jati yang didirikan oleh Sheikh Datul Kafe Ayahnya 2. Nyai Ratu Mas Subang Larang Beliau adalah putri dari Mangku Bumi Jumajan Jati Sang Penguasa Muslim pertama Cirebon Ibu dari Mbak Kusangkan Serta nenek dari Sunan Gunung Jati Beliau adalah seorang Korea yang sangat pakar alam dalam ilmu Kiro'ah Kealiman beliau dalam Kiro'ah Didapat dari pendidikan guru murobinya Syayid Hasanuddin Ajmat Khan Yang dikenal oleh Orang Karawang Sebagai Syah Koratul Ain yang dicirbon digelari dengan gelar Syekh Mursyah Hadatila Ketiga Mimas Ratu Endang Gelis Beliau adalah putri dari Resi, Begawan, dan Warsi Yang diperistri oleh Mbak Kusangkan Beliau bersama suami tercintanya Mbak Kusangkan dan adik iparnya Mimas Ratu Sara Santang bersama-sama mendalami agama Islam kepada Sheikh Datul Kafe Di pesambangan Amparan Jati dan kepada Sheikh Bayanillah di Mekah Keempat Syarifah Mudaim Atau Nyaimah Sarara Santang Beliau adalah ibunda dari Sunan Gunung Jati Murid dari Sheikh Datul Kafe Dan berguru kepada Sheikh Bayanillah dan Masyakeh Al-Kharomain Ketika masih tinggal di Mekah Beliau diperistri oleh Sultan Mahmud Atau Syarif Abdullah Umaduddin Seorang Raja di Kerajaan Champa Atau Vietnam Yang bertemu di Mekah saat musim haji Belima Nyaimah Saratu Gandasari Murid wanita kebanggaan Sunan Gunung Jati ini Berjasa banyak bagi Kesultanan Cirebon Beliau lebih unggul dalam hal ilmu agama dan kanuragan Dibandingkan cantriwati kanjak Sunan yang lainnya Hingga diangkat sebagai satu-satunya Senopati Atau Panglima Wanita di Kesultanan Cirebon Beliau juga tokoh yang paling berjasa Saat terjadi peperangan antara Kesultanan Pakmuat di Cirebon Dengan Kerajaan Raja Galuh di Gunung Romong, Palimanan Saat itu beliau berperan sebagai telik sandi Mata-mata yang masuk ke dalam basis pertahanan Kerajaan Raja Galuh Hingga berhasil mengambil pusaka pokor Kanda Gamas Milik Prabu Cakra Ningrat Beliau juga menciptakan tarian telik sandi ronggeng bupis Sebagai salah satu taktik perang Karena jasa-jasa beliau Kanjeng Sunan menghadiahkan beliau sebuah wilayah Yang diberi nama Panguragan 6. Nyai Mas Ratu Brai Beliau Nyai Mas Ratu Brai adalah istri dari Maulana Sheikh Datul Khafi Beliau adalah yang memprakarasai kesenian musik sufistik Brai khas Cirebon yang kemudian dikembangkan oleh putranya Pangeran Panjunan 7. Putri Tan Hong Ping Nyo Atau Nyima Saratu Rara Sumanding Beliau masyur dengan sebutan Putri Hong Ping Beliau adalah putri dari Liguancang Seorang bangsawan muslim Tanglang Hokian Yang juga merupakan Panglima dari Kekaisaran dinasti Ming di Tiongkok China kala itu Beliau menikah dengan Sunan Gunung Jati di Luragung Kuningan Dan lama tinggal di sana Buah dari pernikahan beliau dengan Sunan Gunung Jati adalah Pangeran Kuningan Yang pada akhirnya meninggal di umur 4 bulan Karena sakit Dimanapun Sunan Gunung Jati keliling berdakwa Putri Hong Ping selalu setia menemani 8. Nyima Saratu Pakung Wati Beliau adalah putri dari pasangan Mbah Ku Sangkan dan Nyai Endang Gelis Karena kecintaan Mbah Ku Sangkan terhadap putrinya begitu besar Maka Kesultanan Cirebon diberi nama Kesultanan Pakung Wati Cirebon Adapun keratonnya diberi nama Dalam Agung Pakung Wati Beliau dinikahkan oleh Mbah Ku Sangkan dengan keponakannya sendiri Sunan Gunung Jati 9. Nyai Gede Sembung Atau Nyai Kuroi Sin Beliau adalah Juru Masa Koki Andalan Sunan Gunung Jati di Kraton Dalam Agung Pakung Wati Makanan lojang termasuk penemuan beliau Atas perintah Sunan Gunung Jati Untuk tidak membuang sisa bahan makanan di dapur Kraton Agar tidak menjadi tabjir Nyai Kuroi Sin ini masih kerabat dari Nyai Endang Gelis Istri Mbah Ku Sangkan 10. Mimas Ratu Antarulan Beliau adalah putra dari Ki Pancawala Pembesar Telaga Beliau menikah dengan Syarif Abdul Rahman bin Julaiman Al-Baghdadi Sang Senopati tertinggi Kesultanan Pakung Wati Cirebon Yang dikenal dengan Ki Ageng Suropati Diriwayatkan bahwa Beliau dengan Syarif Abdul Rahman adalah pasangan sejati Hingga setelah wafatnya Syarif Abdul Rahman Setiap kali nyimas Ratu Antarulan ada yang mengganggu Roh Syarif Abdul Rahman selalu sigap datang untuk melindungi 11. Nyai Gede Kalidres Atau Nyai Mas Ratu Taramangi Kalau nyimas Ratu Gandasarif adalah Santriwati Kebangkansunan Gunung Jati Maka Nyimas Ratu Taramangi adalah Santriwati Kebangkansu Sangkan Nyimas Ratu Taramangi ini adalah putri Putra Ki Ageng Sepuh Sang Penasehat di Pakuan Pajajaran Nyimas Ratu Taramangi merupakan salah satu Sufi Wanita Cirebon di jamannya Hidupnya penuh dengan ta'alum, belajar, dan ta'alim, mengajar Sangat rajin Mudawama, awrot, tanggangkan wirid-wirit Dan mutola'a, kutub, meneliti kitab-kitab Selain ilmu agama, beliau juga pendekar wanita yang hebat 12. Nyimas Ratu Baduran Beliau adalah pendekar wanita yang juga murid Sunan Gunung Jati Beliau diamanatkan Sunan untuk membabat alas yang sekarang berada di wilayah kecamatan Suranenggala Wilayah tersebut sempat dijadikan base camp, pasukan gabungan Kesultanan Cirebon, dan Demak Sebelum merangat ke Sunda Kelapa, Jakarta untuk melawan penjajahan Portugis Nama beliau diabadikan sebagai nama daerah Baduran Di masa Cirebon dikuasai keresidenan Belanda Daerah Baduran berubah menjadi bedulan Sesuai lidah orang Belanda Sahabat setia Sandal Pinangeran Itulah tadi 12 tokoh wanita hebat Cirebon Semoga bermanfaat dan bertambah wawasan Dan jangan lupa hadiahkan fatiha Dan semoga kita mendapatkan karamahnya Amin Ya Rabbal Alame Jaga selalu dan harus selestarikan adat budayanya Mohon maaf apabila ada salah kata Pengucap atau lainnya dalam video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kang Ayib Jangan lupa like, komen, dan subscribernya Terima kasih